Berita sebelumnya, puluhan liter cairan ekoenzim dituangkan ke sungai Mertahpura dan memakai pasar terhapung, siring, dan penjara masin. Dan untuk mengetahui lebih jauh apa itu sebenarnya ekoenzim, telah hadir di segeri-geri Kalimantan Selatan, komunitas ekoenzim Nusantara, Kalimantan Selatan, Bapak Akbar Rahman. Assalamualaikum Mbak Akbar. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baik Pak ya. Alhamdulillah. Baik, teman-teman saya hadir di teman-teman Kalimantan Selatan, tadi di awal kita simak bersama kekaitan dengan ekoenzim, dan itu tadi dikuangkan ke sungai Mertahpura, ya. Dan itu dalam rencana hari enzim, hari nasional sih. Baik, kita bicara tentang ekoenzim. Apa itu sungai ekoenzim? Jadi, ekoenzim ini adalah hasil fermentasi dari sisa sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, dari buah-buahan, sayur-sayuran, itu dipermentasi selama 90 hari. Ini adalah contohnya proses pembuatannya. Di sini sampah organik, kita fermentasi selama 90 hari, kemudian kita bisa lihat di sini ada hasilnya. Di mana di sini ada yang warna hitam, dan ada yang warna yang seperti Mertu ini. Ini adalah bahan dasarnya yang berbeda. Jadi, bahan dasar dari fermentasinya adalah, khususnya ada disebutkan 1, 3, 10. Jadi, 1 bagian dari gula, kemudian 3 bagian sampah organik, kemudian 10 bagian air. Nah, yang membedakan kedua warna ini adalah gulanya. Kalau ini menggunakan gula merah, sedangkan ini menggunakan moasa. Baik, apakah hanya terdiri dari sampah organik saja? Apakah ada mungkin cairan kimia, atau mungkin juga dari bioptik lain? Ya, jadi ini sama sekali tidak ada bahan kimiannya. Jadi, piur, 3 bahan tadi, air, kemudian sampah organik, dan gula. Ini gula yang biasa juga ya? Gula merah. Jadi, memang dihindari penggunaan diet kimia. Jadi, misalkan kenapa kita tidak memilih gula putih, misalkan. Karena proses pengolahan gula putih itu sudah ada capuran dengan badai. Jadi, nanti hasil enzimnya kurang baik. Meskipun jadi, tapi jumlah enzim yang terkandung di dalam proses fermentasi itu berkurang. Tidak sebaik kalau kita menggunakan gula alami, natural gitu ya. Gula merah ataupun moasa. Jadi, hanya dituangkan, dicampur begitu saja di wadah seperti ini? Ya, itulah. Uniknya itu enzim ini. Sangat mudah kita buat. Dengan perbandingan 1, 3, 10 tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam botol. Jadi, sebenarnya pembuatannya bisa dengan sederhana ini. Dimasukkan bahan-bahan organiknya ke dalam botol. Kemudian, selama 1 bulan pertama kita mengikatkan dengan plastik ini. Agar gas yang proses fermentasi itu bisa kita kontrol gitu selama 1 bulan. Dan setelah 1 bulan, nanti kutusnya kita tutup rapat gitu. Sampai hari ke-90 baru kita bisa panen. Dan ini darah yang kita buang. Jadi, enzimnya kita ambil, jarang ditambil. Terus, ampas dari samp organik ini juga bisa dimanfaatkan secara langsung. Misalkan, sebagai pupuk tanaman. Kemudian, kalau kita keringkan itu bisa menghilangkan bau di udara, di dalam kongan kita. Misalkan, di dalam mobil atau di kamar kita. Ya, ini sekitar 200 ml ya? Ya, ini sekitar 200 ml. Untuk menghasilkan sebanyak ini, ini perlu berapa? Artinya, apakah satu botol yang besar itu bisa untuk usaha? Ya, jadi tadi perbandingannya satu, tiga, sepuluh. Jadi, satu bagian, misalkan 100 gram gula, kemudian 300 gram samp organik itu bisa menghasilkan 10 liter enzim. Jadi, kalau 200 ml ini hanya 0,2 atau 20 gram gula. Jika ada, mungkin, masyarakat yang ingin mencoba, agar apakah dalam percobaan pertama itu bisa berhasil? Artinya, dengan rumus tadi, ini bisa menghasilkan sehampir sempurna seperti ya? Pengalaman kita, karena kita sering sosialisasi dan beratnya di masyarakat. Kalau mereka mengikuti dengan baik proses pelatihan, itu hasilnya pasti berhasil. Cuma kadang masyarakat, ada yang kurang memperhatikan, nanti misalkan ini, tidak dipelihara, dikontrol, karena ini bisa meluarkan gas yang lebih besar, itu bisa berletak gitu ya. Nah, itu kadang. Yang, apa, jadi konflik kita. Tapi, selama ini hanya terjadi dua, tiga kasus saja. Jadi, sekian banyak kita sosialisasi di Kalimantan Selatan. Ini, apakah, artinya, kalau tadi sudah disosialisasi, tapi apakah itu familiar di masyarakat? Entah itu, mereka di komunitas lingkungan hidup, misalnya, atau mungkin di lembaga-lembaga pendidikan, apakah sudah cukup familiar, bensin? Karena, mungkin orang lagi mengenal, misalnya, saat ini mungkin dari sisi lingkungan, ada pemanfaatannya, hidroponik, kemudian juga, mungkin mereka yang mendorong sampah, bersaikl, begitu, itu hanya seperti itu. Untuk Ekoenzim-nya seperti apa? Sebenarnya, kalau di Indonesia ini, sudah dua, tiga tahun belakangan ini, sudah mulai pemerintah ya. Makanya, kita tergambung dalam komunitas Ekoenzim Nusantara. Nah, kemudian, kita pengurus di Kalimantan Selatan, dan kita memang punya misi untuk menyebarluaskan manfaat dari Ekoenzim, kemudian masyarakat diadak untuk membuah. Karena Ekoenzim yang kita buat ini, itu sebenarnya hasil temuan dari dokter, Ekoenzim Nusantara, dari Thailand, itu 30 tahun yang lalu. Jadi, proses penelitian ini sudah berjalan puluhan tahun. Kemudian, mulai menyebar luas informasinya di Indonesia dua, tiga tahun terakhir ini. Terutama, sejak COVID-19 ini, masyarakat banyak mendapatkan informasi meladui webinar-webinar begitu. Dan di Kalimantan sendiri, Kalimantan Selatan khususnya, itu komunitas kita saat ini semakin berkembang. Kita sudah memiliki beberapa koordinator kabupaten-kota di seluruh Kalimantan Selatan. Dan kita juga sering turun-turun ke Kabupaten Kota untuk menyaksikan sosialisasikan pelatihan-pelatihan ini. Dan tadi disampaikan, ini dituangkan ketika hari Ekoenzim Internasional. Apakah memang manfaatnya itu untuk air sungai? Atau manfaatnya apa saja? Iya, jadi tidak hanya air. Air hanya satu bagian. Jadi sebenarnya manfaatnya itu tanah, udara, dan air. Jadi, tanah itu bisa digunakan sebagai pupuk, mengimbulkan tanaman, kemudian memperbaiki kondisi tanah di tempat kita. Kemudian kalau udara, kita bisa semuatkan, bisa mengelangkan bau udara yang sangat efektif. Kemudian kalau air tadi, kita sudah membuktikan juga bahwa air itu bisa jernih pada takaran tertentu. Nah, kemudian kenapa kita melakukan penyiraman di skala besar WIBU di sungai-sungai di kota Banjamasir? Ini salah satunya adalah cara kita untuk menyampaikan ke masyarakat penyumbang masyarakat informasi ini, sehingga semakin banyak nantinya orang membuat Ekoenzim sendiri. Kalau semakin banyak orang membuat Ekoenzim ini, maka manfaatnya itu adalah bagaimana mengurangi sampah organik di rumah tangga. Itu kan permasalahan besar kita. Nah, itu juga kenapa dokter sepun itu tidak mempatinkan, tidak mempatinkan hasil karyanya ini, karena supaya semakin banyak orang tahu, kemudian bisa membuat sendiri Ekoenzim ini. Dan karena tidak dipatenkan, dari dokter sungai itu berpesan bahwa ini tidak dipergiwal belikan. Artinya mereka yang ingin mendapatkan Ekoenzim ini tidak dapat membeli di tempat menahapun. Begitu ya? Ya. Jadi sebenarnya itu tidak dipergiwal belikan. Namun di beberapa hal, market online itu kadang ditemukan juga. Makanya kenapa kita membentuk komunitas secara terstruktur itu di Ekoenzim Nusantara. Supaya anggota-anggota kita itu kembali mengingat pesan dari penemun ini bahwa tidak dipergiwal belikan. Padahal ini kan bisa dilihat cukup ekonomis juga. Begitu. Dengan menambah penghasilan. Iya. Itulah. Itulah. Karena pesan, apa, karena dokter Sukundi adalah pekerjaan lingkungan. Nah, itu pesan dari penemun ini. Ketika dituangkan atau dituangkan ke sungai, tapi apakah ini memang berdampak lebih hanya untuk skala tertentu saja. Artinya dengan 40 meter tadi, itu apakah mungkin itu kan? Walaupun ini sebagai simbol saja. Apakah memang akan berpengaruh misalnya ketika dituangkan dengan skala lebih banyak, akan berpengaruh terhadap kualitas air ekosistem yang ada di dalam sungai. Iya, betul. Akan berpengaruh dengan skala yang lebih besar. Tapi paling tidak pada bagian kecil, skala kecil itu pasti akan berdampak terhadap volume air yang bersirami. Dan juga, apa, makhluk hidup yang ada di air itu. Jadi, ikan-ikan itu juga bisa lebih bagus lagi. Baik. Kita bicara tentang kembali tentang komunitas ekoensin Nusantara ini yang di Kalimun Selatan. Ada juga beberapa koroninat paru di Kabupaten Kalimun Selatan. Artinya, cukup banyak mereka yang terlibat. Nah, masyarakatnya ingin bergabung misalnya dengan ekoensin Nusantara ini? Sangat mudah. Jadi, tinggal kontak kami bisa melalui media sosial kami, Instagram, Facebook, dan juga di channel Youtube kami juga ada. Bisa melihat secara langsung. Dan, kita sering melakukan sosialisasi dan pelatihan. Dan tentu, kalau ingin belajar terkait dengan pengolahan ini, bisa bergabung pada saat pelatihan. Dan, sering juga ya, biasanya ada teman-teman pelatihan ini? Ya, hampir setiap minggu kita melakukan pelatihan. Baik, kita bicara tentang hari enzim internasional. Biasanya, kalau bicara tentang lingkungan, ada hari bumi, hari air, se-dunia, hari lingkungan hidup. Nah, ini ada hari enzim. Bisa dijelaskan, Mbak? Nah, jadi, peringatan kemarin itu, tanggal 20 Mei, itu adalah hari enzim internasional. Jadi, ini adalah hari enzim yang ke-8. Secara global. Kenapa kemungkinan disebut enzim, kalau di Indonesia disebutnya eco-enzim. Nah, kalau di tempat lain, ada juga menyebut dampak enzim. Jadi, enzim sampah. Nah, tapi di tempat kita, di Indonesia menyebutkan eco-enzim. Sama-sama saja. Jadi, karena kita bersatu, cara komunitas kita ini, juga banyak antar negara. Jadi, kita sering melakukan webinar-webinar, dengan negara-negara lain, terutama negara-negara telangga kita, dari Thailand, terus dari Malaysia, bahkan sampai ke Taiwan. Bahkan di, apa namanya, di Timur Tengah juga ada. Jadi, semakin berkembang sebenarnya secara global. Ya, ini adalah salah satu upaya sebenarnya, jadi bagaimana menurunkan, tingkat sampah organik. Pertama, tempat kita, 70% dari sampah rumah tangga, setiap harinya itu, di menghasilkan sampah organik. Dan, hasilnya seperti tadi, dan dapat, untuk-untuk memanfaatkan, untuk rumah tangga juga, Pak. Iya, betul. Ini, kini hanya tadi, kalau tadi hanya secara simbol, untuk air tadi, tapi untuk rumah tangga, bisa berpikir banyak sekali manfaatnya. Terakhir, Pak Akbar, ada harapan, terkait dengan, hari enzim terakhir, terakhir terakhir, terakhir terakhir, terakhir terakhir, tidak bisa membersihkan, bahkan teman-teman di komunitas, sudah membuat sabun, ekoensi, kemudian untuk, bidang pertanyaan juga, sangat banyak. Jadi harapannya, semakin banyak orang tahu, dan kemudian membuat sendiri, ekoensi. Dan tentu, kita setiap sosialisasi, membagikan secara langsung, supaya masyarakat itu, langsung tahu, manfaatnya. Dengan demikian, biasanya, setelah, mereka tahu, dampak langsung, kemanfaat dari, ekoensi, mulai membuat sendiri. Baik, baik, terima kasih Pak, Akbar Rahman, atas waktunya, sudah berbagi, perumahan yang sangat iskiratif, dan, bermanfaat untuk, masyarakat ketenang, di Kedua Manuselatan, sukses untuk ekoensinya, salam untuk pengkawan, di Ekoensi Nusandara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikan dioksi, saya berikan dioksi, saya berikan dioksi, berikan dioksi, berikan dioksi, berikan dioksi, berikan dioksi, berikan dioksi,